Intro Istana makin terjepit dan berantakan Sutoyo Abadi Saat ini situasi istana terus mengalami gonjangan pertengkaran, perebutan pengaruh kekuasaan antara oligarki kapitalis, komunis, dan koalisi partai gemuk semakin tajam. Sejak Jokowi Dodo naik tahta sebagai presiden, mereka merasa memiliki hak kendali istana dengan agenda keuntungan politik dan ekonomi dalam proses kelola negara yang selama ini tidak disadari oleh presiden. Pada saatnya akan membawa bencana baik bagi diri presiden maupun kerusakan pada tata penyelenggara dan kelola negara. Presiden terlalu overconfidence dengan segala kapasitas dan keterbatasannya. Setelah merasa mampu mengendalikan TNI Polri, merasa pula akan terjaga dari segala bentuk gangguan. Jelas itu benar-benar meremehkan dan mengabaikan bahwa mandat kekuasaan merupakan amanah rakyat. Arah politik luar negeri yang melenceng dan lebih tergantung kepada China adalah petaka awal terseret pada hutang yang tak terkendali. Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap karena terbuai dengan mudahnya mendapatkan hutang yang makin tak terkendali. Pada saat bersamaan, oligarki yang sebelumnya tidak bisa ikut campur tangan langsung mengatur kebijakan negara, dibuka pintu masuk lebar-lebar untuk membabat, menguasai, dan mengendalikan. Bahkan dengan politik tangan besi mengubah undang-undang sesuai syahwat kepentingan kelompoknya. Semua partai politik yang telah kering arah perjuangan dari basis nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, larut berpacu mendapatkan pundi-pundi kekuasaan. Tragedi pun terjadi. DPR hanya sebagai stempel pemerintah. Komunis diberikan nafas, ruang, dan kesempatan untuk bangkit kembali. Bebas melakukan Kongres lima tahunan, menyusun langkah dan strategi agar bisa eksis kembali tanpa pengawasan sama sekali. Kader-kader PKI bebas lalu lalang di istana. Bahkan sudah bisa masuk pada semua instrumen kekuasaan dan celakanya masuk pada internal TNI dan Polri. Komunis memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendam kesumat terhadap umat Islam. Mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden. Lentetan kejadian tersebut memperlihatkan semua kekuatan berposko di istana. Sampailah pada puncak menjelang akhir masa jabatan Presiden terjadi keributan. Semua terhitung dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Muncullah rekayasa perpanjangan masa jabatan Presiden. Kemudian mengupayakan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Dengan Luhut Binsar Panjaitan sebagai komandan untuk menjalankan proses politiknya. Datanglah tekanan dari China bahwa rekayasa di atas tidak boleh gagal. Kalau gagal akan mendatangkan resiko politik dan ekonomi yang berbahaya. Rezim oligarki yang selama ini tanpa hambatan menerjang semua lawan politik yang menghalanginya. Tiba-tiba saja dikejutkan adanya perlawanan dari rakyat. Pertengkaran di istana makin tajam. Geretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan maupun jabatan Presiden tiga periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara. PDIP mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya. Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi mengendalikan oligarki. Saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Akhirnya tercium juga oleh media asing bahwa Jokowi tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai twin rich atau resiko kembar. Resiko politik yang disebutkan oleh deekonomis yaitu berasal dari kalangan internal partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Media tersebut memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat bila tidak hati-hati mengelolanya. Deekonomis memeringatkan Jokowi yang naik ketumpu kekuasaan atas dukungan masyarakat kelompok populis, maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya. Politik istana terasa semakin terjebit, terpecah dan berantakan kemana arah negara selanjutnya terpulang pada pemilik kekuasaan, yaitu rakyat. Dekayasa mencegah agar tidak terjadinya revolusi sudah terlambat, dan revolusi akan terjadi sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan Indonesia. Kajian Merah Putih memberikan catatan bahwa tidak lebih dari 6 bulan, kekuatan alam dan langit akan bertindak menghancurkan kezoliman yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan kembali damai, tenang, arah negara akan dikembalikan ke tujuan negara sesuai arah tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton!